selamat menikmati Pembelajar, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana membuat halaman yang berbentuk angka Romawi dan berbentuk angka Arab seperti kita ketahui bahwa sebelum masuk ke bab 1, bab 2, bab 3 dan selanjutnya itu aturannya adalah menggunakan angka Romawi misalkan kata pengantar, daftar isi, kemudian lembar pengesahan, abstrak dan sebagainya sebelum masuk ke bab 1 itu harus menggunakan angka Romawi nah bagaimana untuk membuat halaman dalam bentuk angka Arab dan angka Romawi maka perhatikan tutorial yang akan saya berikan namun sebelum membuat halaman dalam bentuk angka Arab dan angka Romawi yang dulu kita perhatikan adalah kita membuat section-section artinya antara cover dan halaman pengesahan itu merupakan section yang berbeda kemudian setelah halaman pengesahan ada halaman pengantar ini juga section yang berbeda bagaimana cara membuat section coba perhatikan penjelasan yang saya berikan setelah kita membuat cover kita membuat halaman pengesahan halaman itu kadang-kadang kita salah cara membuat yang salah kayak apa misalkan perhatikan ini ya perhatikan ini adalah cara yang salah ini ini saya hapus dulu ya ini katakan belum ada halaman pengesahan ya biasanya kita membuat halaman berikutnya itu dengan menggunakan enter seperti ini enter enter sampai masuk ke halaman baru misalkan ini halaman pengesahan nah membuat halaman baru dengan model enter enter sampai masuk ke baris pertama ini adalah cara yang salah cara yang benar itu adalah cara yang benar itu adalah menggunakan menu layout ya kemudian bricks kemudian klik next fix ya jadi bukan dengan enter enter sampai masuk ke halaman berikutnya oke bagaimana kita praktekan sekarang ini saya hapus lagi ya ini saya hapus lagi ya saya hapus lagi nah saya hapus lagi ya ini adalah halaman cover ya ini adalah halaman cover nah untuk masuk membuat halaman penesahan maka kita membuat halaman baru membuat halaman baru bukan dengan cara enter enter sampai masuk halaman baru tapi menggunakan menu layout menu layout ya menu layout klik layout kemudian klik brick ya kemudian klik next fix oke nah otomatis sekarang masuk ke halaman baru baru disini diketik halaman oke ini kita sesuaikan oke oke ini kita sesuaikan nah begitu juga untuk masuk ke pengantar ini harus masuk ke halaman baru untuk membuat halaman baru jangan menggunakan enter Tapi menggunakan layout Kemudian break Kemudian next page Oke, nah setelah Kita membuat Section-section seperti itu Jadi nanti cover ini Section pertama ya Cover section pertama Kemudian Halaman pengesan ini Section kedua Kemudian kata pengantar Section ketiga Berikutnya nanti ini ada lagi Daftar isi section keempat Jadi section itu adalah Setiap perpindahan Halaman baru ya Setiap perpindahan halaman baru Terus Ini masing-masing halaman Baru Maka sectionnya juga Baru Sampai dengan Bab ya Bab satu nanti juga harus Halaman baru Nah ketika membuat halaman baru Jangan menggunakan Enter Tapi harus menggunakan Menu layout Break Dan selanjutnya Next page Oke, kalau sudah Kita bisa membuat Section Atau Membuat halaman baru Dengan Cara menu Layout Break Dan next page Maka berikutnya Perhatikan Cara Membuat Halaman dengan Angka Rumawi Dan Angka Arab Aturannya Untuk Sampul Atau cover Itu Tidak diberikan Halaman Kemudian Berikutnya Ini Ada Halaman Pengesahan Ini diberikan Halaman Dengan Angka Romawi I1 Kemudian Kata Pengantar Masih Angka Romawi Yaitu I2 Kemudian Daftar Isi Masih Angka Romawi Yaitu I3 Kemudian Terus Ada Lagi Daftar Gambar Masih Romawi Berikutnya Daftar Tabel Juga Angka Romawi Berikutnya Daftar Lampiran Juga Angka Romawi Kemudian Abstrak Masih Angka Romawi Nah Mulai Bab 1 Dan Seterusnya Ini Mulai Dengan Halaman Angka Arab Nah Bagaimana Caranya Untuk Membuat Halaman Angka Romawi Dan Halaman Angka Arab Maka Silahkan Perhatikan Tutorial Yang Akan Saya Berikan Oke Kita Mulai Dari Cover Sampul Sampul Ini Tidak Perlu Kita Berikan Halaman Nah Kemudian Halaman Pengesahan Ini Mulai Kita Berikan Halaman Dengan Halaman Angkor Ramawi I 1 Bagaimana Caranya Arahkan Kursor Di Bagian Paling Bawah Kemudian Klik Dua Kali Nah Jadi Seperti Ini Kemudian Hilangkan Link To Preview Artinya Kita Putuskan Hubungan Dengan Cover Artinya Cover Tidak Pake Halaman Sedangkan Ini Halaman Pengesahan Itu Pake Halaman Angka Romawi Jadi Berbeda Aturannya Maka Harus Kita Putus Link Kita Putus Kita Klik Nah Maka Tidak Nyala Lagi Berarti Putus Antara Cover Dengan Halaman Pengesahan Artinya Di Cover Tanpa Halaman Di Pengesahan Pake Halaman Dengan Aturan Angka Romawi Kemudian Arahkan Ke Page Number Kemudian Pilih Bottom Kemudian Pilih Yang Bagian Bottom Tengah Oke Kita Klik Nah Disini Otomatis Muncul Angka 2 Tetapi Karena Tadi Sudah Kita Putus Maka Halaman Untuk Cover Tidak Ada Halamannya Ini Adalah Cover Tidak Ada Halamannya Karena Sudah Kita Putus Nah Untuk Halaman Pengesahan Maka Ada Halamannya 2 Ini Ini harus Kita Ubah Menjadi Angka Romawi Bagaimana Jaranya Arahkan Lagi Ke Page Number Kemudian Klik Format Number Nah Ini Pilih Angka Romawi I1 I2 Kemudian Ini Mulai Dari Start At I1 Nah Ini Sudah Mulai Start I1 Kemudian Klik OK Nah Otomatis Berubah Menjadi I1 Kemudian Kita Lanjut Ke Berikutnya Pengantar Pengantar Ini Masih I2 Tapi Disini Menjadi Masih Dalam Bentuk Angka Arab Ini Kita Ubah Lagi Ini Link To Previous Tetap Kita Hubungkan Kita Sambung Kenapa Karena Sama-sama Romawi Maka Linknya Biarkan Tetap Terhubung Jadi Jangan Diklik Kemudian Klik Page Number Kemudian Format Kemudian Pilih Angka Romawi I1 I2 Oke Biarkan Continuous From Previous Section Artinya Dilanjutkan Penomorannya Di Halaman Ada Di Halaman Sebelumnya Kalau Halaman Sebelumnya I1 Maka Nanti Ini Menjadi I2 Nah Otomatis I2 Nah Untuk Berikutnya Kita Tidak Perlu Menggeser Kursor Seperti Ini Kita Cukup Klik Next Next Ini Berarti Ke Seksi Berikutnya Ini Adalah Seksi 3 Nanti Next Maka Seksi 4 Oke Coba Previous Lagi Ini Adalah Seksi 3 Kemudian Kita Next Next Ini Next Nanti Nanti Kita Periksa Selanjutnya Apakah Nanti Belanjut Halaman 2 3 Dan Selanjutnya Oke Kita Periksa I2 I3 I4 I5 I6 7 8 Nah Kita Lihat Ini Mulai Angka Satu Angka Arab Berikutnya 2 3 4 Nah Ini Bab Kedua Tinggian Pustaka Kita Cek Apa Lanjut Halamannya 5 Sudah Benar Berikutnya 6 7 8 Dan Seterusnya Nanti Sampai Terakhir Semuanya Adalah Angka Arab Yang Berurutan Jadi Aturan Dalam Membuat Halaman Pada Kayak Tulis Yang Pertama Ini Cover Tidak Memakai Halaman Kemudian Kemudian Berikutnya Ini Lembar Pengesahan Kata Pengantar Kemudian Data Risi Sebelum Masuk Ke Bab Satu Bab Dua Dan Seterusnya Menggunakan Angka Romawi Sedangkan Setelah Masuk Bab Satu Dua Tiga Maka Menggunakan Angka Arab Demikian Tutorial Membuat Angka Romawi Dan Angka Arab Sudah Saya Berikan Terima kasih Atas Perhatiannya Saya Firi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh